Intro Selamat pagi smart listeners Dimana pun bisa mendengarkan siaran ini Nama saya Ichan Lo Lembah Kita berjumpa lagi dalam perspektif Indonesia Dan pada kesempatan hari ini Hari Sabtu tanggal 27 ya Agustus tahun 2016 Kita akan membahas tema yang Belum basic Harus masih hangat dan kita hangatkan Justru karena olimpiadenya baru selesai Maksud saya Jangan pula kita meneruskan tradisi bangsa ini Yang menghadapi eventnya Baru kita kasah kusuk 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya Dan itu bukan hanya olahraga Pemilu kita juga begitu Pemilu kita setiap mau pemilu Maka tiba-tiba di daerah selatan sana Di Senayan itu tiba-tiba orang seperti kerja keras Lo kenapa enggak kerja sebelumnya 5 tahun sebelumnya Atau bahkan 10 tahun sebelumnya Sehingga sistemnya dibangun dengan lebih kuat Nah Kalau begitu maka jangan berani bermimpi Maksudnya kalau kita punya perencanaan Cuman jangka pendek Kok mimpinya mau hebat Nah Ternyata tidak pula semuanya begitu Dalam kegiatan yang terkait dengan olahraga Ternyata diam-diam kita punya Program yang namanya Program Indonesia Emas Ini semacam sebuah clustering Atau juga sebuah Sebuah pekerjaan yang memilih prioritas Dan tajam Maunya apa gitu Nah saya enggak tahu apakah ini memang emas Itu maksudnya berburu emas Karena kan Mau kita diskusi panjang lebar Ujung-ujungnya rakyat itu menunggu Banyak tidaknya Indonesia Raya dinyanyikan Atau banyak tidaknya Bendera itu dinaikkan Kita mau diskusi soal olahraga yang Ini itu pokoknya intinya itu adalah Mau ASEAN Games Mau SEA Games Apalagi Olimpiade Nah Sejak kalau tidak salah 52 Tahun 52 Indonesia mulai mengikuti Olimpiade Dan hanya berhenti dua kali Pertama Saat konfrontasi Apa namanya Soekarno Terhadap Presiden Soekarno Terhadap semacam dominasi Kekuatan lama Barat Yang kedua Kalau tidak salah Sewaktu terbelahnya Olimpiade oleh dua blok Dalam perang dingin Antara Olimpiade di Los Angeles Dan Olimpiade di Moskwa Nah Selain itu kita rajin ikut Soalnya adalah tidak rajin dapat medali Nah Dan Kalau kita mau sedikit agak sarkastik Kalau tidak diperjuangkan oleh Sudirman dan Ferry Sonneville Maka Bulu tangkis Atau badminton Tidak dipertandingkan Lebih cepat Di Olimpiade Nah Jalan kita menuju emas Makin sulit Oke Kita akan berbincang di sekitar itu Di sekitar olahraga kita Bangsa ini 250 juta Mosk kalah dari Jamaika Yang mungkin Satu orang bawa Tiga atau empat emas Atau negara lain Atau kita misalnya melihat Michael Phelps Yang bisa membawa Apa 6 mas Sekarang 6 mas Jadi dia sendirian Melawan 250 juta kita Atau si Bolt Dari Jamaika Yang Berlari dengan Tiga Kalau tidak salah Triple triple Ya Triple triple Nah Tiga nomor Tiga olimpiade Nah Maksudnya Kita mau Gimana Olahraga kita Untuk itu Kita Sebenarnya Saya mengundang Tiga orang Tapi Yang bisa hadir Dua orang Karena Ketua Umum PBSI Persatuan Bulutangki Seluruh Indonesia Bapak Gita Wiriawan Mendadak pagi ini Tidak bisa ikut join Karena ada urusan Yang pasti juga Sama pentingnya Namun Berhadir bersama saya Seorang penanggung jawab Yang saya sebut tadi Dari proyek Prima Program Indonesia Emas Yaitu Bapak Laksamana Purnawirawan Ahmad Sucipto Bisa dipakai Ini Kalau kita Berperang Di laut Pakai Senjata ini Kita pakai Mikrofon Selamat pagi Dan yang kedua Sekarang si orang Mengenal tulisan-tulisan Politiknya Tapi dulu Sewaktu saya Masih Belia Saya membaca Tulisan belia Itu justru Sebagai Wartawan Wartawan Olahraga Yang sangat Berbengar Budiarto Sambasi Pak Budiarto Sambasi Ini dulu adalah Wartawan Olahraga Dan bahkan penulis Sepak bola yang tajam Selamat pagi Dari 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 Jurnalis senior Kita Apakah memang yang Saya Sebut dengan agak Sinis tadi itu Benar adanya Jadi maksudnya Bahwa Olahraga itu Kan ujung-ujungnya adalah Result Hasil Medali Pengalungan medali Lagu kebangsaan Dan segala macam Atau memang Karena kita bangsa besar Katakanlah Olahraga kita adalah Olahraga yang bisa Membangun Suasana Guyub Dan segala Sebagainya Sehingga Kita tetap Maaf Olahraga Sepak bola Tetap kita Ini walaupun Gak pernah Masuk dalam Seleksi Sekalipun Menjawab Bagian pertama Pertanyaan Bang Ican Saya kira jelas Yang namanya Lagu Indonesia Raya Diperdengarkan Di luar negeri Yang namanya Bendera Merah Putih Dikibarkan Di luar negeri Hanya melalui Dua kesempatan Pertama Kalau kepala negara Kita berkunjung Ke luar negeri Yang kedua Kalau Atlet kita Meraih Medali emas Jadi itu kebanggaannya Dan emas saja Hanya emas Enggak Selain itu Di luar itu Enggak Jadi memang Jelas Olahraga menjadi Kebanggaan bangsa Yang bagian Kedua Pertanyaan Bang Ican Itu tentang Apa namanya Olahraga kita Apakah memang Bisa menjadi Apa ya Semacam Kebanggaan bangsa Pasti Tetapi Sekarang ini Memang Lebih banyak Olahraga Yang dijadikan Sebagai industri Yang profesional Suka gak suka ya Maksudnya gimana Ya Amatrisme Sudah ditinggalkan Sekarang semuanya Berubah menjadi Profesional Artinya adalah Atlet-atlet itu Berlaga Bukan hanya Demi membawa Keharuman Nama bangsa Tapi juga Untuk Memperoleh Penghasilan Yang Kadang-kadang malah Berlebih Selang kaya banget Begitu atlet kita Dan dengan orang lain Biasa sekali Ya itu Udah mulai Jadi dia kaya Dan berprestasi Ya berprestasi Begini Bang Ichan ya Kita bayangkan Dalam sejarah Olahraga Dunia itu Hanya tiga orang Atlet Yang sudah berhasil Menembus Rekor Mendapat Apa namanya itu Menghasilkan Lebih dari Satu miliar dolar Pertama Michael Schumacher F1 Kedua David Beckham Sepak bola Dan ketiga itu Siapa Golf Tiger Woods Jadi Semua sudah serba Industri Artinya lagi Adalah Keterlibatan Pemerintah Memang Semakin Kecil Bukan karena Mereka Gak mampu Tapi memang Olahraga Telah diserahkan Kepada masyarakat Kepada industri Kepada Korporasi Untuk dikembangkan Demi mencapai Prestasi Oke Saya mau perdalam Soal ekonomi itu Tapi nanti Kita Di bagian-bagian berikutnya Saya mau Ketinjauan awal juga Pak Ahmad Susipto Pak Cip Itu tadi Kita selalu Kelihatan Tidak berani Menentukan pilihan Wishi-washy Mau Indonesia itu Sepak bolanya itu Didorong terus Saya tidak Anti sepak bola Saya pencinta sepak bola Saya bisa Bicara sepak bola juga Dengan Sangat lancar Tetapi yang mau saya katakan Bahkan dia Masuk zona Apa namanya Bapak penyesian Naik satu Satu pangkat Saja itu susah Nah Ada lagi olahraga yang lain Banyak olahraga Olahraga berlegu Misalnya Yang sulit betul Diangkat Padahal Ke ujungnya itu tadi Nah Kedua Banyak olahraga individual Kita bahkan Medali kita pertama Kalau tidak salah Direbut oleh Donald Pandiangan Medali Perak Olimpiade Setelah itu Donald Pandiangan Bukan Donald Sorry Tim berlegu putri Indonesia Di Olimpiade SEU 88 Donald latihnya Oh Bukan Donald Dulan Dia punya tim putri Menang emas Perak Oke Tapi intinya olahraga Individual Terus bulu tangkis Angkat besi Dan angkat besi Terkenal di Asia Juga kita kuat Angkat besi Bahkan ada balap sepeda Ada yudo Dan segala macam Jadi Pak Cip Apakah Institusi yang dipimpin Pak Cip Itu Memang mengarahkan Ke perburuan medali Atau bagaimana sih Program Indonesia Emas itu Program Indonesia Emas itu Program Indonesia Emas itu sebetulnya Wujud kehendak politik pemerintah Untuk menghentikan kemandekan prestasi olahraga nasional Program Indonesia Emas bertujuan merebut medalinya orang lain Berebut berarti orang lain Kasarannya begitulah Jadi kita Didesain untuk itu Dibiayai untuk itu Disuruh membuat perencanaan Untuk itu Tetapi kita balik Ada beberapa Kendala Satu diktum mengatakan Kalau Anda mau jadi Olympian Olympian itu artinya Mereka yang sudah Lolos kualifikasi Olimpik Anda harus pilih orang tua Anda Orang tua maksudnya Artinya genetik itu sangat menentukan Genetika itu sangat menentukan Jadi kakek moyangnya Pelp Kakek moyangnya Usain Bolt Itu beda dengan kakek moyang kita Jadi Ada masalah genetika itu yang menjadi faktor yang paling pokok Itu Nature and Nurture Mana yang paling betul Dia dilahirkan Atau dia dibikin Dua-duanya harusnya iya Paling optimal itu Oleh karena itu Tentu para sport spesialis Para scientific Indonesia Harus mencari Kalau kita memang niat terjun ke masalah performance sport ini Kira-kira Cabang Mana Event olahraga mana Disiplin mana Yang paling pas Dengan kondisi fisik Kondisi budaya Kondisi kultur Alam Indonesia ini Kita tidak bisa Namanya gini lah Apakah ada yang disebut equal ground Kita bertanding sama Jamaika itu di splinter 1 meter Gak mungkin Oleh karena itu Salah satu strategic decision kita adalah Priority Memilih cabang-cabang mana yang akan kita umurkan Oke Kita stop disitu dulu Kita iklan Pak Ahmad Sucipto Kalau Dilautkan anda mengendalikan armada Terus Sebagai kapten kapal gitu Commander Nah dalam kegiatan seperti ini Memang juga dibutuhkan itu Tetapi Di kita itu kan banyak sekali Urusan olahraga ini diurus oleh Satu Ada KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia Ada KOI Komite Olimpiade Indonesia Ada Menteri Pemuda dan Olahraga Ya maksudnya Satu saja Kan bagusnya kan Tiga emas Bukannya tiga organisasi yang ngurusin gitu loh Pak Cip Baik Tapi kita balik lagi ke belakang Sebetulnya di lingkungan dunia olahraga Itu ada dua aliran besar Satu yang disebut aliran konservatif Mereka berpendapat Berpendirian Bahwa olahraga itu Akan mencapai tujuannya Tujuan mulianya Apabila dikelola oleh insan Dan masyarakat olahraga sendiri Pemerintah gak boleh ikut Ini dianud oleh mereka-mereka yang Establish sudah Telfer Negara kesejahteraan yang Terima di rumah barat Amerika dan sebagainya Tetapi lama-lama mereka sadar Kalau ini dibiarkan Social Justice Keadilan sosial di olahraga Gak akan tercapai Olahraga hanya akan Diambil brandingnya saja Olahraga-olahraga yang menghasilkan uang Olahraga-olahraga yang punya Nilai jual Itu yang akan menjadi Titik pembinaan Sedangkan olahraga lain yang kurang populer Walaupun bagus Gak akan mendapatkan apa-apa Jika pemerintah tidak terlibat Itu yang pertama Terus yang kedua Olahraga akan dikuasai oleh para tirani Karena nanti hanya orang-orang yang punya Kedekatan politik Kedekatan ekonomi Kaya raya Punya akses yang akan menguasai Simpul-simpulnya Dan kalau sudah begitu Habis Tujuan mulia olahraga Gak akan tercapai Karena itu kemudian Golongan ini Ada beberapa golongan Ada golongan kedua Namanya Sosiodemokrat Ini yang meminta Pemerintah harus masuk Supaya menciptakan Keadilan tadi Pemerintah masuk Tetapi Pemerintah tidak boleh running sport Ya dan Gak boleh Dan itu ujungnya kan Begitu berangkat ke Sea Games Ke Asian Games Atau dari daerah ke PON Itu Banyakan Official daripada atlet Tunggu dulu Karena itu kemudian Pemerintah membuat yang namanya Kuasi Government Australia membuat namanya Australian Sport Commission Singapura bikin Singapura Sport Commission Ini komisi-komisi Dikelola independen Tetapi Bertanggung jawab Pemerintah Karena uangnya Dari pemerintah Itu Atau bertanggung jawab Kepada negara DPR Pemerintah Semuanya Pemerintah yang nunjuk Boardnya siapa CEO-nya siapa Terus Board tadi Membuat Strategi Planning Kemudian CEO-nya itu Yang melaksanakan Kita ada Kita ada Koni 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 itu Tidak bisa Bertanggung jawab Pemerintah Dia bertanggung jawab Ke Kongres Ke Munas Ketuanya Dipilih Oleh Munas Itu Sehingga Kalau kita bandingkan Apakah Banding Koni Sebagai yang Lembaga Dulu disebut Mengelola Orangga Prestasi Dengan Australian Sport Commission Beda Satu Koni Pokoknya dia punya Munas Punya Kongres Kayak Partai Pemerintah Pemerintah Juga Bener Pemerintah Juga ada Keengganan Untuk Menginvestasikan Melewati Koni Karena dia Tidak bisa Dimintai Kedua Koi 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 itu Representasi Daripada IOC Jadi namanya National Olympic Commission Tapi kalau saya Tidak salah ingat Itu dipilih juga Harus Karena dia Harusnya Tidak dapat Dapat duit Dari pemerintah Harusnya Koi harus menjaga jarak Dengan pemerintah Supaya dia bisa independen Dan dia bebas Dalam melaksanakan Pemilihan Dalam melaksanakan Segala macam Harusnya dia bebas Atau pemerintah Betul-betul menjaga jarak Dari Koi Marah IOC Kalau sampai pemerintah masuk Intervensi Oleh karena itu Pemerintah Ngambil jalan tengah Itu Dia bikin program Yang dikendalikan sendiri Oke Sebelum itu Karena ada Menteri Pemuda Olahraga Menteri Sukan Gusdur Melihat bahwa Olahraga itu Simbol dari Madani Memasarkan sipil Sivilian Society Gak boleh pemerintah ikut Bubarin sama dia Itu kementerian Itu kan Sama beliau Bubarin Karena Gusdur Mungkin 10 tahun Lebih maju dari kita Cara berpikirnya Apa yang terjadi Probe Anjlok kita 2005 di Filipina Kita nomor 5 Di SEA Games Nomor 5 Kita SEA Games Tapi kemarin Kita nge-SEA Games Nomor 5 lagi Akhirnya Pemerintah Mengevaluasi Mereview Akhirnya keluar lah Namanya program Indonesia Mas ini Salah satu Cara bertindak Untuk Menyalurkan Investasi Dari negara Di dalam bidang Olahraga prestasi Pak Budiarto Sambazi Kan di dunia ini Semua dalam semua soal Kan banyak pilihan Contoh Mau sistem ini Sistem itu Problem dari kita Mudah-mudahan saya salah Adalah tidak pernah berani Memilih salah satu contoh Salah satu mazhab Jadi Itu tadi Bolak-balik Bolak-balik Sehingga Kita tidak punya Qiblat yang jelas Tidak punya arah yang jelas Jadi misalnya ada kalanya Tidak perlu pemerintah Misalnya yang paling ekstrim Gus Dur Bubarkan Kementerian Tapi tiba-tiba Iya kan Datang lagi Yang intervensi Kalau perlu Kader partai Yang dia andalkan Ditaruh menjadi menteri Sehingga beberapa kali Presiden SBA Menaruh kadernya Terus-menerus Jadi Ya gak ada masalah Tapi kan Kok Di tangan kita Semua sistem itu Gak jalan gitu loh Ya saya kira memang Dari sejarahnya Bung Karno Karno dan Pak Harto itu Adalah dua Pemimpin yang Memberikan perhatian khusus Kepada olahraga Justru karena Menganggap penting Strategis Untuk membangkitkan Identitas bangsa Nation building Kira-kira begitu ya Makanya kan Bung Karno itu Mati-matian Mencoba untuk Indonesia Menyelenggarakan Asian Games 1962 Lalu juga Walaupun ekonomi Belum terlalu bagus ya Ya itu Debatable ya Lalu juga Membuat Ganevo Yang Akhirnya Menjadi Politis ya Dan Pak Harto Kita tahu Gerakan Masyarakatkan Memasyarakatkan Olahraga Dan mengolahragakan Masyarakat juga Cukup bagus lah Dan Nah ini yang penting Kalau melihat Olahraga sebagai Sebuah prestasi Bangsa Memang pada Periode Orde lama Orde baru tersebut Prestasi Atlet kita Bagus Boleh dibongkar-bongkar Catatan Ya Kita itu Sampai Tahun 94-93 Masih mampu Jadi juara Sea Games Di luar negeri Bukan sebagai host Bukan tuan rupanya Iya Tapi setelah itu Memang praktis menurun Saya kira menurunnya Masih terjadi Sampai sekarang Dan kalau ukurannya Olimpiade Kita baru Satu emas Kali ini Dan waktu Kita 92 Kita bisa Dua emas Berarti masih Belum sebaik 92 92 Kita Ranking Nomor 24 Sekarang 64 Apakah problemnya itu Karena Ketidak Mampuan Mampuan Manajemen Pemerintahan Dan bisa Disinggung Atau justru Memang Negara kita itu Butuh pemimpin yang kuat Ya dua-duanya Tadi sudah disinggung Tentang tumpang tindih Antara tiga Institusi olahraga ini Ya Saya kira Pak Cip Tau Tau banyak Soal inilah Kira-kira Tapi kalau Melihat Tumpang tindih Ini Menimbulkan Akibat negatif Terhadap prestasi Iya Tadi Bang Ichan sering Ngomong kan Kalau kita ngirim Kontingen ke luar negeri Banyakan pengurusnya Daripada atletnya Memang itu yang terjadi Sekarang Jangan Lihat tiga institusi Ini KONI Itu punya juga Aparat di daerah KONI Tidak Ya Lalu PB itu Juga ada di tingkat provinsi Ada di tingkat Kabupaten kota Kabupaten kota Dan seterusnya Jadi pertanyaannya harus dibalik Apakah Dengan PB saja Cukup enggak Olahraga kita diurus Untuk meningkatkan prestasi Jawaban saya cukup Sebenarnya Jadi gak perlu Tanpa harus ada Tumpang tindih di atas Ya Artinya memang PB itulah Yang membina Bukan hanya membina loh Mencari bibit Membina Melati Sampai akhirnya Berprestasi Klub Yang bernaung Di bawah PB Jadi klub ini Yang sebetulnya menjadi Stakeholder Utama Dari pembinaan orang kita Seperti Kalau di Burtangkis Itu jarum Tapi mereka itu Dilupakan Atau Jaya Mereka udah Gak ada yang ingat Nama klub sekarang ini Kecuali di sepak bola Barangkali ya Ada yang Banyaklah klub Yang terkenal Bersebaya Bersija Bersib Tapi untuk cabang olahraga lain Mana Selalu peranan Klub itu Dieliminir oleh Keterlibatan Tiga institusi tadi Dari tingkat pusat Sampai provinsi Padahal justru Seolah-olah atlet itu milik mereka Padahal justru garda depannya adalah Klub Klub tadi Dan klub biasanya diinisiasi oleh Oleh institusi ekonomi kan Betul Ya misalnya dulu ada Kita tahu Pardede Text Membidangi Bola Ada juga Kaniak mitra Ada juga Macam-macam dulu ya Nah akhirnya Kita juga Isu berikutnya Tidak kunjung Memutuskan Amatir Amatir Profesional Nah kalau mau memilih Tadi pertanyaan Mbak Gecan Sorry motong Kalau mau memilih Pemimpin kuat Yang kayak gimana Yang kita butuhkan sekarang Saya kira sekarang Kita sudah on the right track Hanya perlu Mengkaji ulang Mengevaluasi Tumpang tindih Ketiga lembaga tersebut Melalui Suatu yang Reformasi Birokrasi olahraga Bagaimana Menyederhanakan Mereform Organisasi-organisasi tersebut Sehingga Ramping Efisien Lalu Kalau tadinya 100 juta 60 juta Untuk pengurus Sekarang Ya untuk pengurus 30 deh Atau 20 juta Jadi atlet itu Benar-benar dapat Bagian terbesar Dari pendanaan olahraga Karena dana ini kan Tanya lagi Pak Cip Dana ini kan juga Kurang kita Berapa persen Kurang lebih Pak Cip Di APBN kita Berapa Ada yang bilang Artinya kita gini Kita memilih Pemerintah harus terlibat kan Iya kita Karena uangnya dari mana Tetap jadi Akhirnya begini Olahraga prestasi Performance sport itu Sudah berkembang Menjadi bisnis raksasa Yang sangat kejam Dimana Competitiveness Nilai-nilai Yang lain Itu betul-betul Dihitung Dan di Design Itu yang pertama Yang kedua Ada fenomena Setelah perang dingin selesai Cold war selesai Diganti Gold war Cold war Ya Fenomena yang namanya The global The global arm race Perlombaan senjata Diganti The global sporting arm race Jadi ini negara-negara besar Regerang rasa itu Menjadikan olahraga ini Seperti kekuatan militer yang baru Perang tanpa bau amunisi Dimana semua sumber daya Teknologi Ekonomi Politik Science Masuk ke sana Olahraga bukan Tidak lagi menjadi hal yang sederhana Menjadi yang sangat rumit Canggih dan lain-lain Itu yang pertama Yang sekarang fenomenanya demikian Bagaimana kita menginvest Kepada bidang mana kita invest Nah ini juga menjadi pertanyaan besar Kalau pemerintah yang menginvest Pemerintah harus yakin betul Tapi kan infrastruktur Atau sarana-prasarana kan harus Artinya kita sudah memilih Dengan keterlibatan pemerintah Makanya tetap selalu ada Menteri Pemuda dan Olahraga Kan begitu Walaupun juga Menurut saya Menteri Olahraga saja kali ya Pemudanya dikembalikan ke Diput atau misalnya Tapi udahlah itu pilihan politik Mau tolong sebentar Kalau di India itu Kenapa dibilang Menteri Pemuda Olahraga Itu adalah tujuannya Merekrut para pemuda Untuk berprestasi di olahraga Kalau disini soalnya Menteri Pemuda itu Ngurusin Ormas-Ormas Pemuda gitu OKP dan segala macam Jadi pusing juga kan Menjadi politik Lebih banyak diurus Nah Pak Cip artinya Dengan ada Menteri Pemuda Kan anggaran kita harus Harus jelas berapa Pertanyaan saya Pertanyaan saya Berapa persen Dari Pagu anggaran kita Yang buat olahraga Apakah saya biar kita juga Sebagai rakyat Mimpinya jangan kegedehan juga Kalau ternyata cuma segitu Yaudah memang ini Tidak mau Olahraganya Terlalu hebat Kan gitu Berapa persen Angka persis saya tidak tahu Tapi anggaran Untuk olahraga prestasi Yang di Di tataran elite ini Tahunannya kita mendapat Dana 500 miliar Kemarin dipotong Kepada kena potong 136 miliar Kena juga program Kena Good Things Trimulyani Kena Good Things Trimulyani Hanya kan masalahnya kan begini Model mana yang mau kita ambil Model Amerika Pemerintah sama sekali gak ikut Itu dari biasanya rekrutmennya Di perguruan tinggi itu Developmentnya itu Eropa Barat sama Australia Karena dia mencontoh Jerman Timur awalnya Ada Inggris itu punya Namanya UK Sport UK Sport itu bertanggung jawab Atas investasi Olahraga prestasi Dia yang milih Rowing Kamu perform Kasih duit Tidak perform Cabut lagi Kayak Satgas gitu ya Biaset ke apa Race Apa Sepeda Perform kemarin Tambah anggaran Pemindahannya Tapi ada Cricket gak perform Ditarik lagi Oh jadi tidak berarti Ada olahraga favorit gitu ya Oh gak ada Cabang-cabang ini harus Menunjukkan dirinya Bagus Baru dibiayai Reward and punishment Betul Kalau itu Kalau kita kan gak ada olahraga Bagirata 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 Gotongroyong Presiden kemarin Presiden waktu nyambut Para juara olimpik itu Menegaskan Sekarang tidak ada lagi Akan Semuanya Rata Mereka yang perform Itu yang harus Difokuskan Ya memang dunia ini kan Harus begitu dong Kalau tidak Maka Prinsip yang disebut sebagai Seperti Sama rata Sama rasa kan Tidak pernah ada Terbukti Di dunia yang Fana ini kan Tapi balik lagi Untuk perform Mereka butuh Anggaran Dari mana Itu lah Bulu tangkis Gampang Ada jarum dia Banyak Saya kira Ada lima Bagi atletik Bagi balap sepeda Bagi dayung Bagi olimpik sport Yang kadang-kadang Tidak dilirik Oleh Industri Pemerintah harus masuk Harus dukung Kasian Kan tinggal dipetakan Sebenarnya kan Equal groundnya Gak ada Kita Kompit Pada level Yang tidak sama Nanti Ada yang Benda katanya gini Udah kalau gitu Kasih semuanya Anggaran PB bikin perencanaan Strategik Minta ke pemerintah Berapa anggaran Pertahun Kemudian dievaluasi Gagal kamu Wah Gak bisa Gak Gawanan kamu Jelek Gini-gini Ambil lagi Buat pelajaran Itu Oke Kita istratik Lagi Pak Budiarto Sambazi Memang kalau kita Melihat Dana Kan Dana itu kan Bukan soal jumlah Sebenarnya Tapi soal digunakan Buat apa Nah tadi Pak Ahmad Sucipto Mengatakan Ya Angkanya memang Tidak besar Dan saya kira Ini problem kita Selalu Kita itu Mengelola anggaran Yang sebenarnya Terbatas Tapi kita mau Sebar merata Gitu Kalau kita lihat Dalam APBN Kita posturnya Maka Misalnya Kita tidak Tahu Kapan kita harus Memperkuat Anggaran Pertahanan Kalau kita bicara Sektor lain Kapan kita Memperkuat Olahraga Dan olahraga Sebenarnya Pertahanan juga kan Maksudnya Kalau olahraga Kita kuat Kita bangsa Disegani Kan Itu bagian Bukan hanya olahraga Bahkan diplomasi Nah Tapi Kan banyak cara Dalam anggaran Pemerintah Boleh mencari Sendiri Dan memberikan Sendiri Tapi kan Pemerintah Boleh membuat Belit Membuat Policy Misalnya Mencari dana Mengajak Mengajak Apa namanya Swasta Atau membuka Ruang buat Swasta terlibat Dulu Sepak bola Misalnya Tiba-tiba Dibikin Galatama Langsung bergairah Itu industri Tapi terus Ditarik lagi Masuk lagi Ke perserikatan Ke bonbon Dan segala macam Nah maksud saya Ya Apalagi sih Yang kita harus Butuhkan Untuk Membuat Ya dana itu Tidak usah lagi Dikeluhkan Gitu loh Pertanyaan yang Sangat-sangat Mendarik Dan saya kira Jawabannya Juga Membutuhkan Apa ya Perhatian dari Pemerintah Juga Artinya Sekarang ini Anggaran Di Menpora Katakanlah Begitu ya Mungkin kurang dari 2 triliun Dan itu Termasuk Pemudaan Itu Itu Separuh Kurang lebih Dari yang Dikeluarkan Singapura Thailand Vietnam Dan kalau Lihat Dari Perolehan Mendali Emas Kan tergambar Thailand Saja Sudah Memang Agak Menurun Dari 3 Kedua Emas Tapi tetap Lebih tinggi Dari kita Lebih tinggi Lalu Singapura Sudah Berhasil Satu Emas Yang kemarin Saya deg-degan Itu Malaysia Mereka Masuk 3 final Bulu Tangkis Kalau 3-3 nya Dapat 3 Emas Mereka Malu kita Jadi memang Itu Tergambar Langsung Jumlah Anggaran Kalau Terlalu Kecil Maka Prestasi Jangan Berharap Tinggi Kalau Anggarannya Besar Prestasi Ada Jaminan Untuk Besar Belum Pas Pasti Tinggi Tapi Ada Jaminan Kalau Biayanya Tertentu Hasilnya Pasti Maksimal Gak Mungkin Enggak Gitu Yang Pertanyaan Yang Juga Tidak Kalah Menarik Yang Kita Sudah Bahas Dari Tadi Tentang Pendanaan Non Pemerintah Dan Saya Kira Sekali Lagi Sepak Bola Itu Menjadi Contoh Sukses Ya Walaupun Ada Persoalan Dengan Pembekuan Dan Segala Macem Liga Kita 20 tahun Lebih Sejak Era Galatama Dan Itu Memang Menjadi Industri Kalau Kita Lihat Dari Nilai Rupiah Saja Bang Ichan Kalau Satu Satu Tahun Kompetisi Liga Yang Rutin Itu Bisa Mendatangkan Sponsor Utama Dari Title Sponsor Aja Kayak Kemarin QNB Yang Batal Itu Qatar Bank QNB Ya Qatar Bank Itu Qatar National Bank Setahun Itu 50 Miliar Loh Saya lupa 50 Sampai 70 Dan Mereka Berani Kontrak Untuk Multi Years 5 Tahun Atau 7 Tahun Jadi Jumlah Jadi jumlah Didapat Itu Cukup Fantastis Bisa Setengah Triliun Dengan Setengah Triliun Itu Maka PSSI Bisa Mengelola Sebuah Kompetisi Yang Lumayan Sehat Ini Belum Dari Sponsor Yang Lain Belum Lagi Bisnis Jam Tayang Belum Televisi Siaran Langsung Dan Konon Angka Pemirsa Untuk Penonton Sepak Bola Dalam Negeri Bahkan Siaran Ulang Masih Tinggi Jadi Jangan Heran Kalau Televisi Tiba-tiba Menyiarkan Sore Hari Jam Prime Tetap Sepak Bola Jadi Dengan Kata Lain Mereka Bisa Mandiri Mengelola Olahraga Tanpa Keterlibatan Dari Pemerintah Makanya Dari Tadi Kita Bicara Tentang Perlunya Konsentrasi Ke Cabang Olimpiade Ya PSC Gak Usah Dibantulah Gak Perlu Bantuan Bahkan Volley Volley Kan Liganya Sudah Bagus Basket Basket Sudah Bagus Tennis Betul Jadi Memang Ada Kemudahan Bagi Pemerintah Untuk Mendeteksi Mana Yang Perlu Diberikan Bantuan Yang Cukup Lebih Yaitu Cabang Cabang Olimpiade Belum Lagi Kalau Misalnya Ada Ada Stasiun Televisi Terestrial Yang Punya Moto Misalnya Dia Meniharkan Sport 24 jam Itu kan Market Yang Pasti Akan Muncul Jadi Memang Ruangan Cukup Besar Bagi Pemerintah Untuk Apa Istilahnya Memberikan Seperti Kata Pak Presiden Kemaren Itu Waktu Menyambut Para Olimpian Udahlah Konsentrasi Ke Atlet Atlet Olimpiade Saja Sudah Jelas Ada Beru Tangki Sepanahan Angkat Besi Angkat Besi Coba Bang Ichan 2000 Tahun Olimpiade 2000 Di Sidney Kita Sudah Merebut Medali Perak Waktu Itu Negara Negara ASEAN Lain Gak Ada Papanya Sekarang Thailand Kemaren Dua Emas Dari Bangkat Besi 16 Tahun Setelah Itu Filipina Satu Perak Vietnam Kalau Gak Salah Juga Ada Dan Memang Sebenarnya Katakan Lapa Nanti Ke Pak Amat Sucipto Kalau Kita Lihat Ada Daerah Spesifik Lampung Kita Tahu Dari Dulu Sejaman Lifter Imron Rosari Dan Sekala Macam Itu Tidak Pernah Tidak Pernah Surut Pokoknya Kalau Lampung Pasti Jago Di Angkat Besi Terus Jambi Keluarga Raja Nasution Itu Bisa Menyumbangkan Emas Bukan Hanya Di Pond Cukup Besar Ada Daerah Lain Lagi Misalnya Medan Di Luar Daerah Besar Seperti Jawa Timur Jawa Barat Yang Itu Olahraganya Bisa Merata Sebenarnya Tidak Berburu Di Petah Buta Kita Ini Bisa Melihat Di Daerah Sulawesi Misalnya Setahu Saya Dayung Itu Cukup Bagus Kalau Dari Papua Dan Maluku Kita Tahu Tinju Dan Atletik Itu Produktif Sekali Dilahirkan Disana Jadi Sebenarnya Peta Terhampar Begitu Baik Terdiversifikasi Dengan Nyaris Sempurna Tinggal Kan Mengelolanya Ya Memang Itu Yang Ideal Tapi Kenyataannya Enggak Begitu Kenyataannya Memang Semua Daerah Provinsi Memiliki Masalah Dalam Pendanaan Karena Terlalu Kecil Dananya Dan Mereka Juga Jarang Bertanding Kejurnas Dari Cabang Cabang Cabur Cabur Itu Hampir Mungkin Hampir 100% Tidak Berlangsung Padahal Itu Persyaratan Untuk Mencapai Prestasi Yang Lebih Baik Atau Bisa Juga Olahraga Di Provinsi Sama Dengan Olahraga Di Nasional Ya Kayak Semua Jenis Olahraga Diberi Diberi Dana Yang Ya Seimbang Itu Ya Itu Tadi Akhirnya Sekarang Yang Kita Saksikan Adalah Sebuah Ketimpangan Luar Biasa Antara Jawa Dengan Di Luar Jawa Semua Training Center Itu Di Jawa Praktisnya Di Sumatera Adalah Satu Dua Tapi Kalau Kita Kemaluku Apa Ada Fasilitas Olahraga Yang Memadai Atau Muncul Atlet Yang Dari Bakat Alam Setelah Dia Naik Sedikit Langsung Pindah Ke Jawa Tadi Pasip Kan Dibilang Jangan Terlalu Berharap Bakat Alam Sekarang Di China Itu Yang Namanya Pesenam Dari Kecil Sudah Di Pokdi Disiapkan Rekayasa Genetikanya Dilihat Keturunannya Dikasih Masukkan Di Camp Jadi Mereka Udah 10 Langkah Lebih Maju Dari Kita Kita Masih Bakat Alam Tapi Ya Nyatanya Juga Bakat Alam Itu Sampai Sekarang Di Atletik Paling Kurang Nggak Muncul Dan Memang Kalau Kita Lihat Secara Umum Olahraga Yang Maju Itu Pertama Adalah Orang Negara Yang Ekonominya Maju Misalnya Yang Mewakili Asia Kan Selalu Jepang Belakangan Cina Gitu Ya Kan Kalau Eropa Kan Semua Kita Tahu Merata Dan Amerika Adalah Negara Kuat Ekonomi Begitu Juga Uni Soviet Dan Sekarang Rusia Nah Tapi Kita Kan Tentu Bermimpi Kalau Kita Mau Mengejarnya Dengan Cepat Kalau Itu Alasannya Fondasi Ekonomi Kita Terlalu Belum Sesolid Itu Nggak Juga Bang Ichan Ini Teori Yang Harus Diguat Juga Ya Karena Begini Tadi Pak Cep Udah Menyinggung Jamaika Mereka Konsentrasi Ke Atletik Negara Kecil Terbelakang Tapi Bisa Memperoleh Lebih Dari Lima Emas Enam Kalau Nggak Salah Di Asian Games Ada Sebuah Negara Saya Lupa Konsentrasi Di Gulat Ya Kan Mereka Emas Dari Gulat Dapat Dua Ape Tiga Ranking Negara Ex Uni Soviet Jadi Memang Jangan Mengkaitkan Antara Ekonomi Dengan Prestasi Olaraga Mungkin Ada Hubungannya Sedikit Tapi Bukan Melulu Menjadi Apa Namanya Istilahnya Menjadi Asumsi Yang Benar Saya Kira Itu Pak Cip Bagaimana Caranya Mencari Bakat Dan Menaruhnya Di Program Indonesia Mas Itu Kita Balik Lagi Sebentar Pak Cip Suka Balik Gini Bagaimana Kita Merumuskan Sukses Itu Kemudian Bagaimana Kita Mengukurnya Ini Dan Dikaitkan Juga Dengan Persepsi Kita Kalau Bung Tadi Bilang Kalau Sulawesi Tenggara Pemerintah Daerahnya Bisa Meyakinkan Masyarakat Di Sana Bawa Sukses Keberhasilan Olahraga Kita Kalau Rowing Menjadi Juara Umum Di PON Tapi Kan Tidak PON Sekarang Itu Adalah Order Of Merit Jadi Yang Paling Banyak Dapat Medali Itu Yang Menjadi Juara Umum Sehingga Kemudian Tidak Fair Tapi Kalau Masing-masing Lampung Misalnya Gubernur Lampung Bisa Meyakinkan Persepsi Masyarakat Tentang Keunggulan Olahraga Itu Bahwa Kalau Lampung Bisa Pegang Dominasi Di Angad Besi Berarti Sukses Keberhasilan Pembinaan Olahraga Sudah Berhasil Biarkanlah Mereka Hanya Jawa Timur Jawa Tengah DKI Sama Jawa Barat Yang berklaim Mati-matian Untuk Berebut The Winner The Winning Take All Itu Itu Baru Dengan Cara Lampung Bilang Target Kita Ngalahin Sumatera Selatan Sama Sumatera Utara Besi Misalnya Kan Bisa Bikin Target Agak Realistik Betul Baru Dengan Cara Kalau Kita Sepakat Demikian Baru Kompartementasi Pembinaan Itu Bisa Dilakukan Misalnya Oke Nusa Tenggara Timur Anda Fokus Kepada Medium Middle Dan Long Distance Tari Marathon Kasih Kemana Kemudian Lempar Lempar Lembing Kasih Ke provinsi Mana Balap Sepeda Dibagi Tapi kan Selamapun Tujuannya Siapa Yang Juara Umum Belum Bisa Tapi program Indonesia Emas Yang Dikelola Pak Seperti Task Force Seperti Satgas Apakah Dia Ikut Cara Yang Regular Itu Atau Justru Bisa Menjemput Bola Bisa Mengejar Melakukan Pekerjaan Talent Scouting Misalnya Jadi Yang Kita Kerjakan Kita Bikin Yang Namanya Selection Policy Kebijakan Seleksi Kita Bikin Kriteria Atlet Atlet Seperti Apa Yang Bisa Masuk Ke Program Ini Itu Dulu Kita Bikin Dengan Harapan Dalam Waktu Dua Tahun Dengan Biaya Penuh Dengan Sports Science Dengan Intervensi Pelatih Asing Dan Sebagainya Mereka Dapatkan Hasil Jadi Artinya Elite Elite Atlet Yang Kita Ambil Ke Elitan Ini Ditandai Dengan Beberapa Kriteria Yang Sangat Sangat Teknis Itu Rata Olahraga Individual Individual Kita Agak Nyentuh Olahraga Bergu Jadi Sudah Benar Ya Sudah Benar Individual Hanya Kemudian Kita Baru Kita Tahu Dari Usia Berapa Atau Dari Mana Mereka Bisa Yakin Bahwa Kalau Tadi Pak Budiarto Sambasi Mengatakan Kalau Di Cina Atau Di Jepang Mungkin Dari Kecil Kecil Sekali Sudah Di Di Arahkan Ini Senam Ini Balap Sepeda Ini Yudo Oh Ini Jadi Kita Dari Mana Jadi Konon Katanya Ada Dua Satu Yang Namanya Early Development Jadi Usianya Awal Sudah Di Develop Itu Termasuk Renang Senam Kemudian Beberapa Cabang Atletik Ada Yang Late Develop Itu Kolahraga Yang Memerlukan Power Besar Dan Itu Gak Bisa Dari Gak Bisa Akan Rusak Nanti Akan Dari Perkosa Itu Fisiknya Kita Bagi Itu Tapi Kemudian Balik Lagi Bahwa Kita Mengharapkan Betul Seelit Apapun Program Ini Sehebat Apapun Kalau Tidak Ada Feeder Sistemnya Gak Ada Pengumpannya Sistem Pengumpannya Feeder Sistemnya Harus Di Daerah Harus Sementara Kejuaraan Tadi Kata Pak Budi Atos Apa Sampasih Gini Bahkan Jarang Calon Calon Atlet Elite Kita Terserak Di Mana Langkah Pertama Di Pemerintah Menurut Saya Bukan Pemerintah Langkah Kita Dari Bersamalah Itu Menemukan Itu Talent Scouting Harus Ada Mobilisasi Untuk Mendapatkan Itu Kalau Kita Misalnya Dengan Gampang Ini Kalau Kita Harus Mengatakan Bahwa Jarum Melakukan Itu Betul Dia Melakukan Talent Scouting Dimana Mana Sehingga Dibawa Ke Pusat Bulu Tangkis Dia Kita Belum Ada Program Yang Betul Terstrukturnya Terstruktur Dan Betul Betul Desain Bener Gak Ada Jerman Dulu Pernah Bikin Namanya Giant Project Hanya Untuk Mencari Atlet Rowling Jerman Mana Jerman Barat Oke Itu Langsung Diambil Atlet Yang Tinggin 190 Sampai Sekian Berat Tubuh Tungkainya Langsung Diambil Setelah Empat Tahun Hanya Dapat Delapan Yang Bisa Lolos Ke Qualification Olympic Jadi Memang It Long Long Hard Way Untuk Mendapatkan Itu Tapi Harus Dimulai Memang Jangan Jangan Nunggu Nunggu Aja Mudah 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 Atau Dulu Kalau Dulu Reporter Olahra Kita Sedara Sedara Kita Berdoa Agar Tim Indonesia Betul Gak Ada Giant Leaping Lompatan Lompatan Raksasa Di Olahraga Prestasi Gak Ada Ada Apa Urutan Urutan Yang Sangat Teratur Yang Harus Dilalui Kita Perlu Gak Atau Program Indonesia Mas Ini Ada Gak Satu Tempat Gitu Satu Fisik Satu Pusat Latihan Training Center Apa Namanya Pak Menteri Sudah Menggagas Itu Di Kawasan Jibubur Atau Begini Itu Pertanyaan Panjang Kita Break Dulu Untuk Jurnal 9 Setelah Itu Kita Lanjutkan Ya Setelah Jurnal 9 Kita Lagi Pertanyaan Saya Tadi Pada Pak Ahmad Secipto Selaku Dan Satgas Indonesia Prima Eh Program Indonesia Mas Atau Prima Itu Tadi Apakah Kita Punya Satu Training Center Training Ground Apa Lokasi Yang Membuat Kan Olahraga Ini Tetap Harus Punya Punya Tempat Gak Bisa Olahraga Sambil Lihat Di Layar Gitu Cara Bertinju Dilihat Layar Terus Shadow Boxing Terus Terusan Kan Harus Ada Ada Latihan Fisik Ada Sparing Partner Dan Sekala Macem Nah Prima Ini Proyek Indonesia Mas Ini ada Gak Dia Punya Tempat Sendiri Terus 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 Terang Saja Kemenpora Dalam Ini Menteri Olahraga Pemuda Dan Olahraga Itu Menginisiasi Akan Dibangunya Olympic Center Di Cibubur Kemenpora Yang Dulu Yang Sekarang Menginisiasi Pembangunan Kawasan Olympic Center Di Cibubur Di Cibubur Sudah Ada Rumah Sakit Olahraga Nasional Itu Rehabilitasi Untuk Atlet Atlet Yang Cedera Itu Akan Dikembangkan Menjadi Laboratorium Sports Science Kemudian Beberapa Venue Untuk Olahraga Olahraga Yang Terpilih Tapi Cedera Itu Cedera Fisik Kalau Cedera Hati Enggak Perlu Olahraga Olahraga Yang Prioritas Yang Sudah Terbukti Memang Kita Kuat Seperti Angkat Besi Panahan Panjat Tebing Kemudian Balap Sepeda Mungkin Atlet Mungkin Maria Londa Itu Akan Dikonsentrasikan Latihannya Di sana Karena Bagaimanapun Juga Senayan Enggak Bisa Senayan Itu Dulu Memang Komplek Keluarga Yang Luar Biasa Hebatnya Kalaupun Ada Balapan Balapan Malam Anak-anak Balap Mobil Tapi Lingkungan Sekitarnya Sudah Mendistraksi Mendistraksi Anak-anak Itu Sehingga Lingkungan Keunggulan Di Senayan Tidak Bisa Kita Cik Jibubur ini Mengganti Hambalang Jibubur ini Menjadi Pengganti Dari Proyek Hambalang Yang Rencana Rescaling Skala Ulangnya Masih Dalam Wacana Jadi Hambalang Tidak Diteruskan Saya Belum Tahu Bagaimana Itu Tapi Kebutuhan Terhadap Suatu Venue Suatu Fasilitas Infrastruktur Yang Memungkinkan Atlet Secara Rutin Berlatih Dengan Baik Lingkungan Yang Baik Itu Sangat Sangat Mendesak Untuk Diadakan Terutama Dalam Rangka Menghadapi Asian Game Ini Di Cibubur Itu Hanya Buat Ini Untuk Cibubur Cukup Luas Untuk Perima Ini Untuk Elit Saja Karena Kalau Kita Kembangkan Menjadi Sangat Besar Akan Tidak Spesifik Akan Tidak Fokus Jadi Ini Berbeda Dengan Dengan Hambalang Yang Dulu Direncanakan Itu Sama Hambalang Juga Rencana Demikian Hambalang Itu Sepertinya Pertama Dari Senter Dari Excellent Senter Keunggulan Olahraga Pertama Rencana Ibaratnya Melatih Orang Orang Yang Memburu Mencuri Emas Di Tangan Orang Itu Yang Sudah Kita Seleksi Merupakan Yang Sangat Potensial Potensial Artinya Arti Tersebut Mampu Melompati Gap Performannya Itu Itu Potensial Jadi Harus Ditentukan Lalu Performan Gap Waktu Intensif Bisa Dilampaui Potensi Anah Ini Itu Dikonsentrasikan Di Senter Keunggulan Olahraga Ini Kapan Sambil Berjalan Prima Pusat-pusat Latihannya Tergantung Dari Kemampuan PB-nya Masing-masing Itu Yang Kita Dukung Sekarang Misalnya Atletik Karena GBK Sudah Kena Renovasi Sekarang Pindah Atletik Kalau Gak Salah Pindah Ke Cibinong Kemudian Lompat Indah Pindah Ke Kawasan Sawangan Kemudian Balap Sepeda Pindah Ke Jogja Dan Sehingga Kita Prima Melihat Untuk Mengedapi Asian Game Gak Bisa Lagi Sehingga Salah Satu Cara Yang Kita Buat Adalah Mengirimkan Mereka Ke Training Camp Di Training Camp Di Luar Biar Mereka Dilatih Di Sana Lingkungannya Lebih Bagus Dan Bisa Mengambil Pajaran Pelajaran Yang Penting Bagi Pengembangan Di Dalam Negeri Sendiri Karena Bagaimanapun Juga Dari Mana Para Pelatih Kita Itu Mengimprovisasi Diri Bagaimana Mereka Mendapatkan Ilmu Kelpatihan Yang Mutakhir Dan Begini Juga Harus Belajar Dari Cara Orang Mencuri Dari Kita Banyak Sekali Pelatih Pelatih Negara Seperti Belanda Yang Sudah Mulai Bunyi Di Di Apa Di Pentas Internasional Itu Pelatihnya Dari Indonesia Belum Lagi Malaysia Bahkan Singapura Jadi Kita Memakai Pelatih Luar Juga Gak Apa Bahkan Mengirimkan Atlet Kita Ketempat Kalau Gulat Kirim Kemongolia Tadi Kalau Mau Tinjuk Kirim Ke Kuba Misalnya Jadi Artinya Kepelatihan Kepelatihan Kucing Kepelatihan Olahraga Itu Sudah Menjadi Sesuatu Kegiatan Atau Suatu Provisi Atau Suatu Yang Sangat Sophisticated Bukan Sederhana Lagi Tapi Merupakan Sesuatu Relasi Antara Berbagai Elemen Yang Berkoneksitas Berinterlasi Dalam Sistem Yang Sangat Teratur Ada Spot Science Ada Spot Medic Ada Kucing Ada Bakat Ada Kompetisi Macem-macem Nah ini yang harus kita Susun bersama Supaya kita Mendapatkan Proses Dan Pengelolaan yang baik Tanpa itu Uang seberapapun Gak akan bisa Sekarang cabang Olahraga apa saja yang jadi prioritas Sudah ada belum? Katakanlah yang dianggap Bakal merebut emas dari tangan orang itu Baru 17 cabang yang Yang kita Belum Banyak Banyak dong 17 cabang Diwakili oleh atlet-atlet Bukan 17 cabang Artinya semua 17 itu akan kita unggul Misalnya di Atletik Ada Maria Londa Ya kan? Kemudian di Rayung Ada Memo Kemudian di Balap sepeda Ada Tony Banyak Itu Tapi Dari itu Baru 17 cabang Itu di luar yang Kayak bulu tangkis Yang sudah dianggap Bulu tangkis Angkat besi Ya sudah masuk Baru 17 Yang kita Identifikasi Memiliki peluang sukses Memiliki atlet Yang bisa berpeluang sukses Yang lainnya belum Yang lainnya belum Nah yang lainnya belum ini gimana? Apakah kita dalam waktu Tinggal 2 tahun lagi Bagaimana kita bisa Bagaimana ini? Asr Games kita host ya? Host ya Itu Tapi kalau dapat emas Banyak anak host juga Artinya kan Kita harus bicara realita Gak ada magical trick Di sini Bicara realita aja Bahwa Kalau memang kemah-mah kita Hanya bisa menempati Posisi 10 Tapi kita harus Aimingnya kan tinggi Satlak prima Membuat bidikan Bahwa kita harus masuk Di 10 besar Di Asian game Itu artinya Sekitar 16 medali emas Harus kita rebut Padahal Kalau layaknya Kalau kita merasa Negeri besar Ya 5 besar mestinya Ya tapi kebalik lagi Gak ada giant leaping Dari nomor 5 Di Asian game Saja nomor 5 Terus mau jadi 5 besar Di Asia Ya gak bisa Realistik dong Itu gak termasuk Nawacita itu ya? Gak termasuk Nawacita? Olahraga itu sangat-sangat teratur Dan sangat predictable Gak bisa kita Karena kan Aset utamanya badan Fisik Fisik sangat mengikuti Hukum alam Dan fisik gak bisa Gak bisa dirubah dalam 2 tahun Gak bisa Pak Bas Gimana itu kan Itu program ini Berarti bagus sekali kan Cuma sekali lagi ya Siapa yang Pemerintah kan pasti Yang menjadi lidernya Tapi kan Bagusnya sih Swasta masyarakat Ikut terlibat Ya kalau Lihat keterlibatan swasta Dan masyarakat Memang belakangan ini Sejak prestasi kita Menurun ya Medio 90-an Berkurang Itu The other side of the coin Dari sukses kita Merebut emas kemarin Hanya satu emas Di lain pihak Sebetulnya sekarang Partisipasi berkurang Contohnya gini deh Dulu jangankan Verison of Fear Rudi Hartono Icuk Sugiarto Lim Swicking Vera Ivana Dan lain-lain Kita hafal Jangankan mereka Lawan-lawan mereka aja Kita hafal Erlankop Stan Aekuang Ekojima Flamingdells Siapa India Prakas Padukon Jadi Memori kolektif Publik Tentang olahraga kita Itu sudah Sudah Terpuruk Sudah lama Terpuruk Dan buat publik Ukurannya adalah Kita tidak lagi Mampu menjadi Juara Sea Games Kalau kita Bukan host Kalau kita host Jadi juara Udahlah Itu gak masuk Hitungan lah Dan menjadi penting Kita menjadi Tuhan rumah 2018 Tadi Pacep Ngomong Sepuluh Besar Udah Bagus Memang Begitu Asian Games 2018 Memang Begitu Olahraga Sangat Productable Bahwa Terus Tidak Mencapai Sasaran Itu Juga Hal Yang Gak Bisa Dihindarkan Kemarin Misalkan Kita Target Ini Dua Emas Dari Bulu Tangkis Ternyata Satu Total Tiga Ternyata Satu Tidak Dapat Siapa Satu Lagi Pak Ya Saya Lupa Angkat Besi Satu Bersyukur Ya Maksudnya Gini Loh Tadi Bang Ichan Sekali Lagi Coba Lihat Lagi Ubek Ubek Lagi Statistik Olahraga Kita Pada Era Orde Lama Orde Baru Luar Biasa Waktu Itu Misalkan Untuk Sepak Bola Untuk U19 Kita Juara Asia Loh Paling Apes Itu Semifinalis Hampir Setiap Tahun Begitu Waktu Itu Di Dunia Maradona Sama Ramon Dias Baru Muncul Lalu Untuk Sprint 100 Meter Asian Games Sarengat Purnomo Juga Bagus Lalu Bulu Tangkis Gak Usah Dibingung Gak Usah Diomongin Lagi Deh Tinju Ada Ferry Moniaga Ada Samsel Anwar Berhasil Merebut Medali Mas Di Asian Games Asia Loh Bukan Sea Games Loh Jadi Memang Menurun Drastis Sehingga Sekali Lagi Animo Masyarakat Saya Lihat Kemarin Menyambut Itu Semacam Kerinduan Terhadap Prestasi Kita Supaya Kembali Seperti Dulu Tapi Mereka Juga Realistis Bulan Depan Mereka Lupa Kita Pernah Maram Bocah Tumada Lim Mas Padahal Kita Disini Di Pulau Jawa Banyak Sekali Mas Kita Lanjutkan Iklan Kembali Lagi Ke Anda Karena Anda Harus Tetap Prima Kepelatihan Itu Kan Selalu Disebut Sebagai Unsur Penting Dan Harus Sophisticated Dan Kita Tahu Tadi Pak Budiato Sambazi Mengatakan Bahwa Tiger Wars Salah Satu Nama Tiger Wars Kita Tahu Tiger Wars Itu Dilatih Oleh Bapaknya Dengan Canggih Disiplin Dan Canggih Nah Tapi Kan Tidak Mungkin Kita Berbicara Hanya Satu Orang Nah Di Prima Sdiri Bagaimana Pendekatannya Sehingga Melatih Atlet Atlet Unggulan Atlet Elite Yang Bakal Menjadi Perai Emas Ini Benar Benar Berbeda Dengan Yang Selama Ini Kita Lihat Ada Di Indonesia Jadi Prima Mencoba Menintroduksi Sports Science Ya Kedalam Sistem Kepelatihan Gimana Maksud Itu Jadi Kepelatihan Sekarang Ini Sudah Sedemikian Canggihnya Melibatkan Berbagai Unsur Sehingga Tidak Mungkin Seorang Pelatih Jagoan Pun Mampu Menguasai Semua Unsur Penunjang Sukses Itu Gak Mungkin Ya Itu Jadi Intuisi Pelatih Penting Mata Pelatih Tetap Penting Karena Mereka Berdasarkan Pengalaman 10 Sehingga Mungkin Bisa Langsung Melihat Intuisinya Insting Bisa Melihat Tetapi Menggelar Suatu Latihan Modern Yang Regular Sistematis Sistematis Tidak Mungkin Dilakukan Sendiri Sudah Ada Lagi Satuan Satuan Lain Yang Membantu Pelatih Itu Terutama Yang Disebut Sebagai Sport Spesialis Spesialis Olahraga Di Bidang Biomekanik Di Bidang Fisiologi Di Bidang Performance Analysis Di Bidang Macam Banyak Yang Membantu Pelatih Semuanya Ini Tetap Prinsipnya Tetap Digerakkan Oleh Pelatih Tetap Satu Yang Lain Yang Membantu Itu Prima Itu Mencoba Menintroduisir Ini Semua Sehingga Setiap Atlet Pertama Yang Harus Dilihat Adalah Apakah Atlet Punya Performance Defisit Enggak Apa itu Performance Itu Artinya Adalah Benchmark Prestasinya Dia Terhadap Lawan Yang Kita Ambil Itu Defisit Ini Kemudian Ditelusuri Dari Biomechanik Bagaimana Dari Fisiologinya Gimana Dari Respon Energi Gimana Dari Muskyumaskaskal Letal Gimana Dilihat Semua Kemudian Dibuatlah Yang Disebut Engineering Exercise Engineering Rekayasa Kepelatihan Supaya Membantu Pelatih Dalam Waktu Yang Ditetapkan Itu Namanya Periodisasi Tahapan Tahap Bisa Jalan Dan Bisa Dimonitor Terus Kemajuan Atau Kekurangannya Dalam Rangka Adjustment Program Latihan Itu Untuk Mencapai Peak Jadi Tujuannya Bagaimana Update Ini Bisa Peak Pada Waktu Yang Tepat Itu Program Ini Yang Namanya Producation Itu Misalnya Asian Game Yang Datang Agustus 2018 Seorang Pelari Harus Peak Pada Saat Itu Jangan Lewat Atau Jangan Sebelumnya Akurasi Itu Dibutuhkan Dibutuhkan Sientifikasi Sientifikasi Kepelatihan Ya saya Kebayang Itu Olah Pelatihannya Ini Begitu Kegiatannya Malah Dia Seperti Ini Li Chongwi Li Chongwi Itu Peak Pada Waktu Ngadepi Lindan Oh Di Semifinal The Real Final Itu Di Sana Bulu Tangkis Ya Begitu Dia Selesai Mengalahkan Lindan Dia Sudah Habis Sudah Habis Dua set Selesai Nah Itulah Hebatnya Negara-negara Maaf Harus Disebut Negara-negara Seperti Negara Eropa Dan Amerika Kan Karena Dia Mengatur Ritme Itu Dengan Pas Ya Itu Ilmu Kepelatihan Modern Bagaimana Kita Menyusun Periodisasi Pentahapan Kegiatan Atlet Dan Sangat Teratur Mana Yang Gampang Duluan Yang Sulit Belakangan Mana Yang Simple Duluan Yang Complicated Belakang Mengikuti Perkembangan Respon Dan Adaptasi Atlet Terhadap Stimuli Latihan Yang Diberikan Termasuk Asupan Gizi Dan Tidak Asal Asal Banyak Daging Atlet Atlet Itu Ferrari Mau Dikasi Premium Gak Bisa Itu CC Nya Harus Dibesarkan Tapi Kalau CC Besar Tengkinya Kecil Juga Habis Jadi CC Dgedein Tengki Dibesarkan Juga Repetisinya Putaran Mesinnya Juga Diancur Drivernya Juga Harus Embat Nah Itu Olahraga Nah Dan Itu Semua Satu Atlet Diproyeksikan Berapa Lama Sampai Dia Bisa Merebut Dan Membuat Indonesia Apa Membuat Lagu Indonesia Raya Dengungkan Ya Tergantung Gapnya Yang Kita Kita Teliti Pengalaman Ini Pengalamannya Studi Empiriknya Sudah Berapa Lama Saya Oktober November Baru Baru Jadi Kira-kira Lima Tahun Cukup Jadi Umur Golden Ace Atlet Itu Sampai Berapa Masing-masing Cabang Beda-beda Ada Yang Juara Rowing Dari Inggris Kemarin Olimpik Sekarang Umurnya 31 Memo Yang Masuk 16 Besar Olimpik Anak Indonesia Baru 21 Tahun Sehingga Memo Punya Gap Yang Bisa Dalam Boy Di Tokyo Nanti Sehingga Kita Harus Pegangan Ini Jangan Tiba-tiba Selesai Pulang Kampung Mati Kita Harus Dijaga Saya Jadi PNS Harus Dijaga Passion Hasrat Karena Ujung Elan Apapun Namanya Berprestasi Setelah Itu Dia Miskin No No Noda Sekarang Selama Ini Tidak Tidak Beginya Ada Orang Yang Saya Medalinya Saya Tidak Percay Saya Tidak Tetap Percaya Setiap Juara Ya Juara Sejati Setiap Juara Akan Bisa Mengatasi Akan Survive Dia Menghadapi Tekanan Tekanan Pasca Prestasinya Dia Bener Pas Pasti Tapi Daripada Atlet Nyari-nyari Sendiri Di Prima Itu Kita Bikin Program Namanya Life After Sport Program Nah Itu Jadi Bagaimana Kita Menata Mengingatkan Atlet Supaya Atlet Itu Selalu Selalu Problem Kita Tahu Misalnya Ada Dulu Tati Siapa Pemain Burutan Kesini Yang Tentu Hidupnya Juga Normal Tapi Dari Segi Ekonomi Tidak Terlalu Baik Dan Banyak Lagi Nama-nama Lain Yang Misalnya Extreme Dia Kehidupannya Tidak Terlalu Luar Biasa Sehingga Orang Untuk Jadi Atlet Kira-kira Waduh Saya Memila Negara Tapi Habis itu Hidup Saya Keluarga Saya Juga Tidak Profesi Atlet Itu Bang Ichan Saya Kira Bukan Pilihan Yang Menarik Untuk Zaman Sekarang Ini Karena Memang Pertama Tadi Pakcik Sudah Menyinggung Golden Age Masa Pengabdian Atlet Itu Pendek 30 Selesai Ya Mungkin Kalau Mau Lebih Lebih Likit Oke Untuk Cabang 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 Tertentu Bisa Catur Bridge Atau Apa Yang Tidak Membutuhkan Ketanya Kalau Sebag Bola Keeper Keeper Bisa 40 Kalau Dino Sof Jadi Memang Bukan Pilihan Yang Menarik Dan Saya Kira Kalau Ada Upaya Dari Pemerintah Untuk Memberikan Jaminan Masa Depan Masa Tua Kepada Atlet Itu Agak Ilusi Ini Program Prima Ini Kan Mengingatkan Saja Life After Mengingatkan Jadi Kalau Memberikan Dalam Arti Ada Dana Kayak Kemarin Kan Kira-kira Menpuara Bicarakan Nanti Dapat Satu Orang 20 Juta Dari Olimpian Setiap Bulan Sudah Terlaksana Sudah Pension Setiap Bulan Sampai Sampai Wafat Setiap Olimpian Dapet Pension Tapi kan Jumlahnya Banyak Olimpian Sekitar Karena Atlet Yang harus Dinaungi Kalau Pemerintah Serius Mungkin Bisa Bisa Mencapai Ratusan Untuk Seagames Jadi Memang Butuh Dana Besar Itu Yang Saya Agak Ilusi Jangan Cepat Menjanjikan Kalau Olimpian Jumlahnya Paling Berapa Sampai 20 Pernah Dilakukan Oleh Almarhum Ketum PSSI Cardono Mencoba Memberikan Jaminan Dalam Bentuk Bulanan Kepada Para Pemain Bekas Pemain Sepak Bola Timnas Itu Gak Jalan Akhirnya Karena Dananya Itu tadi Minat Masyarakat Terutama Perusahaan Korporasi Untuk Terlibat Dalam Prakarsa Prakarsa Olahraga Makin Turun Bang Ican Mohon maaf Di negara Maju Juga Tidak Semua Industri Terlibat Tetapi Di negara Maju Kita Tahu Ada Semacam Undian Undian Berhadiah Nah Itu Bisa Menjadi Jalan Keluar Yang Menarik Itu Bisa Dulu Ada Toto Ada SDSB Ada Porkas Ada Bacem Bacem Itu Bisa Menjadi Sebuah Pilihan Yang Menarik Menggalang Masyarakat Dana Dari Masyarakat Bukan Hanya Dari Korporasi Dan Sebetulnya Juga Kembali Ke Omongan Yang Tadi Cepak Bola Itu Sukses Karena Peminat Penonton Itu Tinggi Penonton Penonton Yang Juga Cukup Signifikan Jumlahnya Kayak Misalnya Volley Baskar Itu Lumayan Loh 3.000 5.000 Aja Dapat Loh Tinju Belom Seperti Sepak Bola Bisa 20.000 Itu Gampang Banget Gitu Loh Atau Kalau Didenger Maju Kan Bahkan Atletik Penonton 20.000 Nah Ini Sekarang Masalah Kembali Ke Perbincangan Kita Kalau Si Atlet Itu Menunjukkan Prestasi Regional Internasional Penonton Datang Dengan Sendirinya Kok Dulu Kita Nonton Rudi Hartono Main Dimana Pun Atau Bahkan Sampai Ke Lim Swicking Jadi Emang Sekali Lagi Prestasi Itu Menjadi Sebuah Referensi Yang Bisa Memicu Semua Prakarsa Supaya Kita Lebih Hebat Lagi Di Olahraga Jadi Memang Tidak Ada Jalan Yang Banyak Hanya Prestasi Membuat Semuanya Bisa Hidup Masameriko Ya Ingat Juga Elipikal Dan Sekarang Kebanggaan Kita Rio Haryanto Ya Kan Jangan Main Menurut Saya Rio Haryanto Itu Walaupun Memang Ada Pro Kontranya Tapi Dia Berhasil Menarik Minat Para Pembalap Muda Untuk Ikut Untuk Berlatih Keras Supaya Bisa Muncul Di Dunia F1 Dan Yang Lain Jadi Ini Pentingnya Keteladanan Keteladanan Atau Endorsement Endorsement Jadi Ini Rio Yang Harapan Kita Yang Akan Ya Siapa Sean Galayel Nantilah Yang Di bawah Mungkin Anaknya Siapa Siapa Pembalap Ya Aksa Mahmut Dan Kita Juga Punya Ada Dua Adik Berkakak Beradik Yang Di Jet Ski Di Amerika Itu Juara Terus Loh Mereka Di Amerika Tapi Bukan Disini Jadi Akhirnya Juga Itu Akan Timbal Balik Kalau Prestasi Itu Maju Maka Menjadi kerja keras Pacip Dan Kawan Kawan Itu Akan Membuat Industrinya Juga Muncul Kan Industri Muncul Masyarakat Datang Dan Kalau Masyarakat Datang Datang Lagi Industri Karena Iklan Ada Kurang Lebih Begitu Ya Contohnya Saya 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 Semur Rumur Jakarta Saya Akan Tetap Nonton Persija Main Mau Dibilang Persija Itu Fans Nya Gila Ke Japania Tetap Karena Udah Ada Kecintaan Terhadap Ada Identifikasi Terhadap Klab Olahraga Tertentu Berbeda Dengan Saya Karena Saya Dulu Sempat Sekolah SMA Di Bandung Saya Nonton Persija Terus Kita Akan Berhadapan Nanti Suatu Waktu Oke Kita Iklan Untuk Sesi Terakhir Kita Sampai Di Akhir Acara Sebenarnya Diskusi Kita Bisa Kita Namakan Setelah Emas Cuma Satu Atau Setelah Kita Bersyukur Emas Satu Jadi Mau Cuma Atau Bersyukur Intinya Kita Gak Boleh Hanya Satu Emas Di Olimpiade Kita Pasang Target Setinggi Itu Nah Di Akhir Acara Ini Saya Kira Pak Budiarto Sambazi Dan Pak Cip Saya Minta Untuk Memberikan Highlight Atau Kesimpulan Umum Dari Pendapat Mereka Dalam Diskusi Kita Terkait Dengan Bagaimana Kita Menempatkan Olahraga Ini Bukan Hanya Sekedar Kesehatan Tetapi Olahraga Ini Adalah Kinerja Peradaban Pertanda Kemajuan Cara Kita Menempatkan Dalam Pergaulan Dunia Silahkan Sekali Lagi Bang Ican Pak Cip Karena Rekor Kita Catatan Kita Sejak Olimpiade 2000 Di Sidney 2004 Di Atena 2008 Di Beijing 2012 Di London Angkat besi Selalu 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 Merebut Medali Dan Kita Kalah Thailand Sudah Dua Angkat besi Angkat besi Filipina Satu perak Masih Oke lah Tambang besi Lebih Banyak Dari mereka Ya Mestinya Kita Lebih Banyak Karena Karena Kita Yang Duluan Duluan Berprestasi Jadi Ada Kesempatan Untuk Mengukur Diri Ya Tadi Pak Cip Sudah Bilang Dan Saya Sangat Setuju Bahwa Olahraga Itu Predictable Ya Pastasi Bisa Dirancang Saya Kira Yang Momen Yang Paling Penting Itu Sebelum Asian Games 2018 Tahun Depan Sea Games Di Kuala Lumpur Itu Menjadi Sasaran Antara Kita Mampu Kita Sea Urtan Berapa Lima Lima Kalau Nga Salah Ya Maksudnya Di KL Tahun Depan Itu Kita Dapat Runner Up Saja Itu Udah Ukuran Yang Bagus Untuk Ke 2018 Asian Games Jakarta Palembang Nah Ini Yang Sangat Sangat Krusial Karena Ini Pertaruhannya Bukan Hanya Pertaruhan Olahraga Tapi Juga Politik Betul Rezim Yang Sekarang Betul Dan Leadership Di ASEAN Itu Kan Dulu Kita Pimpin Ya Jadi Kalau Sampai Keluar Mental Dari Sepuluh Besar Ya Jadi Malu Gitu Loh Sama Laos Sama Brunei Dan Itu Saya Kira Catatan Saya Itu Tapi Sekaligus Dana Buat Program Itu Juga Dana Terlalu Kecil Pemerintah Pelit Ada Segar Kemarin Ketua DPR Waktu Menyambut Olympians Di Bandara Mengatakan Tidak Akan Memotong Anggaran Pembinaan Ola Loh Bahkan Akan Menaikan Nah Kita Tunggu Kenaikannya Seberapa Saya Kira Untuk Satlak Prima Kalau Hanya Sekedar Setengah Triliun Setahun Waduh Setengah Sedikit Setengah Triliun Kok mau Dapat Banyak Emas Susah Atau Kita Katakan Lah 500 Miliar Satu Emas Jadi Kalau Dikas Satu Setengah Triliun Berarti Berapa T Olahraga Sekali 3T 4T Kenapa Enggak Gitu Untuk Program Lain Yang Mubasir Saya Kira Kita Berani Mengeluarkan Untuk Perjalanan Dinas Biaya Rapat Rapat Sosialisasi Amnesty Pajak Dengan Hasil Belum Banyak Ya Saya Kira Itu Oke Pak Cip Itu Ada Dari Pak Budiato Sambasi Dananya Kita Punya 500 Miliar Untuk Beri Bak Sat Satuan Pelaksana Program Indonesia Mas Ini Jadi Kita Dekaran Lain Berapa Gini Prima Itu Mendapat Dari APBN 500 Miliar 70 Miliar Untuk Para Game Untuk Para Para Olimpik Game Kemudian Di Tengah Jalan Dipotong Lagi Sekitar Sampir 163 Miliar Potong Oleh Ya Kebijakan Pemerintah Bawa Ini Yang Semua Potong Semua Itu Mbok Yang Kecil Ini Dipotong Sekarang Kita Benchmark Kalau Kita Bandingkan Thailand Itu Hampir Mencapai 2 Trillion Singapura Sekitar 1 Angkaran Kemarin Untuk Primanya Mereka Pantas Dapat 2 Emas 2 Trillion Ya Mungkin Tidak Bisa Di Apple To Apple Ya Kita Bikin Benchmark Hanya Maksudnya Jangan Terlalu Jauh Jauh Orang Indonesia Yang Kedua Yang Saya Agak Merinding Tadi Berkena Bung Budiarto Bilang Di Seagame Yang Kedepang Kuala Lumpur Menjadi Tanda Kebangkitan Ini Kebangkitan Atau Kebangkitan Ada masalah Yang kita Hadapi Dengan Seagame Yang Datang Ini Malaysia Tiba-tiba Pada rapat Konsultasi Bulan Juli Kemarin Itu Tidak Mempertandingkan 13 Cabang Olahraga Dimana Kita Potensial Dapat Medali Banyak Semua Dayong Tidak Main Rowing Keno Kayak Dragon Boat Total Tidak Main Ting Putri Tidak Main Angkat Besi Putri Tidak Main Yudo Putri Tidak Main Wusu Mungkin Dikurangi Nomornya Sehingga Potensial Kita Gilangan 31 Medali Mas Di Sisi Lain Kita Sudah 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 Atur Sudah Kita Identifikasi Ada 17 Cabang Olahraga Yang Mampu Menyumbangkan A65 Medali Mas Pada Waktu Itu Kita Ngitung 65 Tambah 31 Sekitar 96 Medali Mas Itu Akan Membawa Indonesia Peringkat Atas Satu Atau Dua Dengan Adanya Ini Kita Berpikir Ulang Saya Sudah Lapor Ke Menteri Menteri Bila Oke Kalau Kita Harus Realistik Kita Harus Bilang Bahwa Si Game Bukan Lagi Mencerminkan Keunggulan Olahraga Negara Negara Kawasan Karena Si Game Sudah Direkayasa Sedemikian Rupa Oleh Setiap Tuan Rumah Sehingga Memungkinkan Mereka Untuk Selalu Unggul Gak Fair Sudah Sudah Gak Fair Yang Kedua Kita Menganggap Terlalu Banyak Cabang Olahraga Di Si Game Itu Kenapa Gak Balik Ke Olympic Sports Saja Supaya Si Game Ini Menjadi Ajang Tangga Menuju Asian Game Dan Olympic Game Nah Ini Yang Akan Kita Statement Ke Masyarakat Setuju Itu Betul Dan Yang Ketiga Kita Hanya Akan Ngirim Conting Yang Kecil Kalau Tahun Lalu Kita Ngirim 600 Satelit Dengan Peluang 17 Cabang Olahraga Ini Mungkin Hanya Sekitar 200 Satelit Cakep Itu Tapi Winning Rate Tinggi Tapi Ofisialnya Tetap Gak No Gak Mungkin Yang penting Kita Akan Ngasih Signal Ke Malaysia Bawa Gue Gak Ikut Rame Rame Deh Kita Kirim Tim Kekil Makan Sama Gue Nah Itu Gira 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 Oke Terima Kasih Banyak Pak Cip Laksamana Penawidangan Ahmad Sucipto Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Mas Satu 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 Prima Dan Juga Budi Sudah Ke Olahraga Bicara Yaitu Politik Mohon Maaf Juga Pak Gita Wirjawan Mengirim Pesan Tidak Bisa Hadir Pagi Tadi Kita Berharap Olahraga Kita Betul Prima Dan Maju Karena Kalau Kita Punya Olahraga Maju Maka Kita Sebagai Bangsa Juga Akan Bangga Saya Channel Lembah Sampai Jumpa Muhammad Juga 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 Sampai Juga 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 Terima kasih telah menonton!